Di sebuah rumah sakit, para perawat membicarakan orang yang sedang sekarat yang tidak punya keluarga. Namun, jasadnya tidak ada di ruangan dan tidak juga di ruang jenazah. Perawat pulang, dan dia melihat sebuah gedung. Dia mencoba masuk mencari tahu. Di sebuah ruangan besar, terdapat banyak orang yang sedang melakukan penelitian. Orang di ruangan bertanya, dia siapa? Dan melarangnya masuk, karena sedang melakukan eksperimen berbahaya. Wanita itu bernama Dr. Emma Holloway. Peneliti menjelaskan, ada sebuah ruangan yang terbuat dari setiap jenis alat pendeteksi tentang tekanan udara, gerakan sensor, cahaya, inframera, temperatur, listrik, magnet, elektromagnet, sehingga ruangan tersebut tidak dapat ditembus apapun, bahkan atom terkecil. Malam ini, para peneliti ingin bereksperimen kepada manusia tentang keberadaan jiwa, karena alam hanya ada transformasi, dan mencari tahu secara spiritual keadaan setelah kematian. Dr. Emma akhirnya tahu kenapa orang yang sekarat di rumah sakit tadi dibawa, karena pasien yang akan menjadi eksperimen sudah sekarat dan tidak bisa diselamatkan. Dr. Emma tidak menyetujuinya, tetapi peneliti menjelaskan bahwa dia cocok untuk menjadi bahan penelitian. Akhirnya Dr. Emma menyetujuinya. Pasien dimasukkan ke ruangan, semua peralatan siap, pasien dibarkan sendirian di ruangan besi itu, semua mengeceknya dan menunggu Dr. Emma. Dr. Emma menanyakan, kenapa melakukan ini? Peneliti menjelaskan, ini sebuah penemuan besar jika tahu apa yang terjadi ketika manusia meninggal. Pasien mulai bergerak, peneliti bersiap, pasien sekarat, dia melihat ke atas seakan melihat sesuatu. Dr. Emma mendekat, dan dia tiba-tiba melihat arwah pasien itu. tetapi yang lain tidak melihatnya. Arwah mencoba keluar, tetapi tidak bisa. Arwah ingin pergi, mereka tidak percaya kepada Dr. Emma. Peneliti mencoba melihat, tapi tidak melihat apapun. Tiba-tiba, sensor bergerak. Dr. Emma berkomunikasi, bahwa arwah ingin pergi. Tiba-tiba, dia seakan melihat sesuatu. dia ketakutan. Sensor tertembus, ada yang ingin masuk ke ruangan. Arwah terhisap cahaya putih, lalu menghilang. Peneliti merasakan, ada sesuatu yang jahat di ruangan itu. Peneliti akan masuk. Tapi dia menanyakan kepada Emma, apa yang di dalam? Dr. Emma melihat sesuatu, yang sangat menyeramkan. besar, hitam, dan banyak lagi. Ternyata, itu adalah arwah-arwah setan, yang sangat menakutkan. Tapi, Dr. Emma bilang, bahwa tidak apa-apa. kepada para peneliti. itu adalah arwah-arwah setan, yang sangat menyeramkan. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.